Baik, kali ini kita akan membuat animasi parameter wire yang memanfaatkan manipulator Ya, hal ini bisa kita lihat di buku modul yang sudah anda copy Nah, seperti ini Buku modul itu ya, yang ini sudah kita praktekan Yang sayap ini ya, yang akan kita praktekan kali ini Nah, jadi ini memanfaatkan manipulator untuk menggerakkan obyek Kemudian dengan cara yang sama menggunakan parameter wire Baik ya, kita langsung saja obyeknya kita buat bebas saja Obyeknya kita buat sayap kupu-kupu kan Kita buat dari tampak depan gini saja Kita buat line ya Bebas saja ini Yang penting bentuknya sayap kupu-kupu Ya, seperti ini misalnya Dan klik di awal ya, sehingga ada close ini Ya, kemudian kita beri extrude Coba kita lihat Extrude Extrude-nya Tidak usah banyak-banyak ya Oh ini Sudah cukup ya Padahal masih mau Ya, satu saja cukup ya Yang penting ada Terlihatnya ya Kemudian Saya mau praktekkan satu saja ya Satu sisi Ya, disini saya buat Bodinya ini kan kupu-kupu seperti yang di buku Nah, di buku ini kan Ada dua Saya praktekkan satu sayap dulu saja Bodinya saya menggunakan obyek sederhana saja Bagai Kapsul saja ya Kapsul Kita buat dari atas ya Kapsul ini Segmentnya Ya, tiga ini saja Kita buat Segini Ya Seperti ini saja ya Nanti Anda Bebas saja berkreasi ya Nah, seperti ini Untuk Membuat lebih Apa namanya Mendekati ya Ini saya klik kanan Convert to Polyline saja ya Ini mungkin Mungkin dimilih Anda Tidak kelihatan Saya convert jadi Editable poly Ya Kemudian Kalau mau Anda beri Sukses sedikit Apa namanya Supaya ada Kemiripan lah ya Misalnya agak gemuk Atau gimana Boleh lah ya Gini saja ya Boleh Ya, ini nanti Bebas saja Yang penting kita Ya, seperti ini ya Mungkin Oke Kemudian kita Pindahkan Pivot pointnya ya Ini juga Line ini saya Convert jadi Poly aja ya Klik kanan Convert to Editable poly Mungkin di Mungkin di tampilan Anda Tidak terlihat Nah, ini jadi Nah, ini jadi editable poly Ya, kemudian Kita buat Sudut putarnya Ada di Bodinya disitu ya Affect pivot only Move Ya, disini Oke, kemudian kita buat Helper Manipulator ya Kemudian kita buat slider Kita klik disini aja Ini tidak penting Lokasinya Yang penting Value nya ya Di buku itu Minimum ya Dan Maksimumnya Minimumnya Minus 90 10 Kemudian Maksimumnya 10 Ya, maksimumnya 10 Ya, kemudian Ya Kita Kaitkan ya Ini Slider ini Ini mungkin Boleh Kalau Anda mau Beri nama ya Ini Diberi nama Boleh Ini juga Masih namanya Line ya Atau sayap Gitu lah Sayap Kanan Misalnya Oke, yang ini Slidernya Biar saja Slider Kemudian Wire parameter Parameter Wire dialog Nah, yang di sebelah Kiri Kita pilih Slider Value Ya Kan ini value Slider value Ya, slider value Ya, value Kemudian Yang di sebelah kanan Yang sayap kanannya Itu Sayap kanannya Yang ini Ini kan nanti Berputar Ya, kita Ya, seperti ini Ya, yang sebelah kiri value Yang sebelah kanan Sayap kanan Tapi kita Tutup dulu Coba kita lihat Putarannya itu ya Sudutnya apa ini Ya, ini ya Sayap kanan Nah, ini Sudutnya Sudut Sumbu Z Ya Ini Anda bisa lihat Yang biru Yang biru Yang berubah Ya, saya undo Nah, kita masuk Ke animation Parameter wire Nah, yang ini Berarti kita pilih Slider value Yang di sebelah kanan Kita pilih Sayap kanan Transformasi Rotasi Sungguh Z Ya, rotasi Sungguh Z Nah, kita tautkan Kemudian kita connect Ya, sekarang kita coba dulu Dengan select and manipulate Ya Nah, ini Kita geser ininya Apa namanya Slider nya Nah, ini Ya, jadi kan minus 90 10 kan hanya Itu angkanya tadi Slider nya Tapi ini kurang gerakannya Kurang mendekati Kenyataan Nanti kita update Untuk lanjutan Dari Tempakan sayap ini Ya Masih Belum sempurna Kita klik yang Select and manipulate Ya, ini Select and manipulate Ini ternyata Nah, apakanya masih Kurang bagus Kita Manipulasi Value nya Ya Bezer float Dengan Sayap kanan Yang Sungguh Z Ya Nah, ini kan ada Nah, ini kita Masukkan rumusnya Seperti yang Di buku Ya Dikali Pi ya Pi itu Seperti di rumus matematika Itu pi ya Yaitu Kalau di matematika Itu konstanta ya Untuk perbandingan Keliling lingkaran Dengan diameternya Pi ya Pi itu kan Kalau bahasa Yunan Itu ada Simbolnya Nah, kemudian Di 3DMark itu Bisa kita Masukkan Pi Gitu aja Angkanya Kalau kita Ingat Itu kan 3,14 Nah, seperti itu Tapi yang Kita ambil Logikanya adalah Perbandingan Keliling lingkaran Dengan diameternya Yaitu Pi Kemudian Kita Masukkan Dibagi 180 Ya Coba kita Update Ya Saya Minimize Dulu Ini Nah, sekarang Kita coba Manipulatornya Kita Misalkan Nah, ini Minus 90 100 Nah, gini Ya Ya Ini Radia Angkanya Nah, sekarang Untuk Menganimasikannya Saya hanya Mencoba Di satu Apa namanya Sayap Saja Ya Misalnya Di 0 Itu Posisi Demikian Ya Kemudian Di sini Posisi Segini Minus 90 Ya Saya Matikan Nah, ini Ya Jadi Hanya Ada 20 Frame Sementara Ini Ada 100 Ya Nah Tinggal Kita Repeat Kita Ulang Ya Saya Matikan Manipulat Kita Lihat Di Namanya Curve Editor Ya Curve Editor Kita Lihat Tadi Nama Objeknya Slider Slider Ya Slider Ya Baik Ini Kita Select Disini Sebentar Kelihatan Nah Slider 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 Baru Muncul Nah Ini Kemudian Yang kita Ubah Tadi Adalah Value 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 Jadi Kalau Dianimasikan Nah Seperti Ini Atau Kalau Anda Mau Lihat Yang Perspektif Ya Seperti Ini Jadi Value Ini 10 Yang Ini 90 Minus Ya Karena Hanya 10 Dan Minus 90 Kita Masukkan Di Pembatasan Di Modifier Slider Nah Sekarang Ini Bisa Kita Repeat Ini Kita Repeat Diulang Ulang Supaya Mengepak Terus Dipakai Ini Klik Nah Ini Apa Namanya Ini Param Curve Out Offering Type Jadi Kita Pilih Yang Loop Apa Cycle Atau Supaya Mengulang Loop Coba Kita Yang Loop Oke Nah Ini Dia Akan Diulang Ulang Terus Ya Coba Kita Apply Di Sini Ya Nah Ya Ini Baru Satu Sisi Baru Satu Sisi Nanti Berarti Untuk Yang Sisi Satunya Yang Parameter Wire Ya Ntar Saya Stop Dulu Ya Ini Padahal Hanya Ada 20 Frame Dia Akan Mengapak Terus Ya Seperti Itu Berarti Yang Sayap Satunya Lagi Yang Sayap Kiri Mungkin Ya Nilainya Berarti Ditambahi Depannya Dengan Tanda Negatif Ya Berarti Kan Kebalikannya Nah Ini Nanti Di Isi Negatif Gini Nah Nanti Untuk Yang Sayap Satunya Lagi Yang Sebelahnya Ya Jadi Ini Di Buku Juga Sudah Saya Sampaikan Nah Seperti Ini Jadi Yang Satunya Nah Ini Minus Minus Ini Di Buku Juga Sudah Saya Sampaikan Baik Untuk Membuatnya Menjadi Seekor Kubu-kubu Yang terbang Dan Terus Mengepak Saya Serahkan Ke Kreasi Dan Ya Manipulasi Ini Kepada Imajinasi Anda Masing-masing Dengan Menggabungkan Beberapa Teknik Yang Sudah Saya Ajarkan Sebelumnya Di Pembelajaran Ini Keberhasilannya Sampai Di mana Anda Harus Membuat Uji Coba Menggabung-gabungkan Beberapa Teknik Yang Sudah Saya Ajarkan Ini Belum Jalan Kubunya Tapi Kepakannya Sudah Bagus Satu Kali Ini Kita Akan Membuat Objek Yang Dianimasikan Dengan Morper Morper Ini Bisa Untuk Membuat Perubahan Misalnya Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lain Untuk Fungsinya Yang Lain Anda Bisa Membuat Lip sync Atau Perubahan Bentuk Pipir Dari Dari Satu Vokal Misalnya Ke Bentuk Pipir Vokal Yang Lain Nah Untuk Latihan Kali Ini Morper Seperti Ini Aja Kita Buat Spare Sederhana Berarti Ini Ukurannya Ini Berarti Ukurannya Ter Create 26 Oke Tidak Masalah Kemudian Kita Buat Copy Nah Karena Morper Ini Salah Satu Sarat Utamanya Itu Kan Berubah Bentuk Nah Bentuk Yang Itu Ada Bentuk Awal Dan Bentuk Tujuan Nah Masing Masing Itu Harus Memiliki Kira Kira Sub Objek Itu Sama Jumlah Jumlah Nah Maka Itu Kita Copy Ini Nanti Nah Ini Sebelum Kita Copy Kita Jadikan Polygon Dulu Ya Ini Saya Klik Kanan Pilih Editable Poly Mungkin Kalau Di Apa Di Tampilan Anda Itu Tidak Terlihat Ya Ini Klik Kanan Editable Poly Ya Klik Kanan Editable Poly Nah Mungkin Ini Saat Perekaman Mungkin Tidak Terlihat Klik Kanan Ya Kemudian Kita Pilih Select And Move Saya Mau Buat Tiga Tujuan Nah Spare 2 Ini Saya Tekan Shift Tekan Shift Nah Ini Jadi Kita Punya Tiga Benda Ini Nah Tiga Benda Ini Nanti Yang Berubah Bentuk Misalnya Master Ini Spare Satu Yang Ini Saya Buat Bentuk Seperti Piring Terbang Gini Saya Ini Saya Buat Lebih Melebar Seperti Piring Terbang Misalnya Nanti Berubah Bentuk Dari Spare Menjadi Seperti Ini Kemudian Yang Berikutnya Ini Saya Buat Bentuk Menjadi Noise Saja Ini Saya Select Semua Saya Buat Noise Semacam Meteor Gitu Otomatis Sebetulnya Dianimasikan Oleh Software 3D Namun Dalam hal Ini Kita Tidak Tidak Membuat Animasinya Karena Yang Dianimasikan Adalah Sper Sper Utama Berubah Bentuk Atau Morp Menjadi Bentuk Sper Kedua Dan Sper Yang Akan Kita Manipulasi Ini Ini Saya Buat Fraktal Agak Agak Extreme Berubah Noise 0,8 Kemudian Ininya 10 10 10 10 11 Nah Ini 11 11 Nah Anda Bisa Lihat Perubahannya Oke Nanti Opsinya Juga Terserah Anda Ajarah Baik Kita Tes Jadi Untuk Morper Berubah Bentuk Itu Punya Syarat Syarat Bandanya Sama Sub Objek Jumlah Jumlah Elemen Penyusun Polygon Atau Border Atau Vertex Nah Maka Itu Anda Harus Buat Dari Satu Sumber Yang Menjadi Acuan Untuk Morper Ini Tinggal Tinggal Pilih Morp Morper Ini Ini Kosong Tujuannya Kosong Nah Ini Kita Klik Kanan Pick From Scene Nah Kita Pilih Yang Ini Sepertiga Ini Nah Nanti Yang Animasinya Kita Tinggal Meng Ubah Nilai Value Dari Bentuk Tujuannya Nah Ini Nanti Kita Pakai Spinner Aja Supaya Anda Bisa Melihat Hasilnya Langsung Di Layar Baik Kita Lanjutkan Lagi Jadi Mari Kita Coba Ini Morper Ke Sepertiga Atau Bentuk Asteroid Ini Ya Jadi Yang Nol Itu Bentuk Asli Jadi 100 Itu Mempunyai Tujuan Paling Mendekati Atau Sama Persis Dengan Tujuan Ya Kemudian Kita Bisa Pilih Yang Empty Ini Klik Kiri Klik Kiri Kemudian Yang Ini Klik Kanan Pick From Scene Kita Pilih Yang Ini Seperti Karena Ini Belum Ada Namanya Kalau Mau Lebih Mudah Untuk Kita Identifikasi Ini Diberi Nama Ya Diberi Nama Sper Satu Ini Sper Kalau Yang Ini Namanya Misalnya Coba Kita Rename Ini Piring Oke Kemudian Yang Ini Kita Beri Nama Asteroid Asteroid Nah Kita Coba Yang Ini Nama Identifikasinya Masih Ini Coba Kita Reload Tidak Berubah Kita Pick From Scene Ini Oh Tidak Berubah Ini Namanya Sudah Berubah Misalnya Kita Mungkin Hapus Dulu Aja Morper Morper Kita Ketik M Yang Empty Kita Klik Kanan Pick From Scene Yang Asteroid Nah Ini Sudah Namanya Sudah Kemudian Yang Empty Lagi Klik Kiri Kemudian Klik Kanan Pick From Scene Piring Nah Ini Sudah Namanya Sudah Terim Baik Coba Kita Manipulasi Dulu Oh Ya Sudah Bisa Ini Kemudian Yang Asteroid Ini Ya Nah Coba Mari Kita Animasikan Di Hidupkan Alat Perekam Kemudian Kita Pilih Disini Nah Nol Aja Nol Aja Ini Kemudian Di 50 Dia Menjadi Asteroid 100% Ya Setelah Menjadi Asteroid Dia Menjadi Piring Ya Menjadi Piring Berarti Ini Tergabung Ya Menjadi Piring Dan Asteroid Berarti Ini Saya Kurangi Asteroid Nah Ini Jadi Bisa Lihat Jadi Gabungan Ternyata Ya Untuk Masing-masing Tujuan Itu Masing-masing Tujuan Dari Objek Yang Ingin Dicapai Bisa Tergabung Ya Gabungan Dari Asteroid Dan Ini Baik Kita Coba Animasinya Ya Dari Asteroid Menjadi Ya Dari Asteroid Menjadi Ya Oke Ya Saya Rasa Ini Mungkin Bisa Difungsikan Atau Terserah Dari Kreasi Atau Aktif Apa Skenario Anda Untuk Membuat Animasi Kali Ini Kita Akan Membuat Objek Yang Diberi Modifier Noise Noise Ini Penting Untuk Membuat Beberapa Adekan Misalnya Air Ya Yang Paling Sering Kita Pakai Tapi Sebetulnya Noise Ini Bisa Diterapkan Hampir Di Semua Objek Ya Nah Ini Misalnya Spare Kita Beri Noise Ya Noise Nah Kita Coba Dulu Ini Ya Fraktal Ini Agak Apa Namanya Kasar Kemudian Ini 22 22 Misalnya Ya Seperti Ini Ya Nah Ini Otomatis Noise Itu Akan Dianimasi Ini Sudah Ada Rekamannya Ini Pase 0 Disini Pase Berapa 0 Dan 100 Ya Face Itu Kan Tampilannya Tampilannya Kalau Di Disini Bisa Juga Pake Sheet Ini Juga Bisa Ya Ini Sudah Otomatis Ya Ini Baik ya Ini Terserah Anda Aja Kalau Non Fraktal Seperti Ini Dia Tidak Tidak Kasar Gitu Ya Bisa Manipulasi Sendiri Ini Tentang Noise Nah Noise Kalau Diterapkan Pada Objek Yang Datar Ini Nanti Bisa Kita Membuat Efek Air Saya Reset Kita Buat Plane Aja Plane Nah Seperti Ini Misalnya 400 Kali 400 Ya Misalnya Nah Yang Penting Ini Segment Ya Kalau Segment Seperti Ini Berarti Kurang Segment Segment Harus Banyak Kita Lihat Advances Ini Cuman Segini Kalau Air Nanti Kalau Kita Beri Noise Jadi Kotak Kotak Kurang Bagus Jadi Kita Buat Apa Namanya Segment Segment Itu Agak Banyak Misalnya 50 Ya Oke Kemudian Kita Atur Di Tampilan Misalnya Air Ya Lupai Air Jadi Tampilan Perspektif Ya Misalnya Air Itu Seperti Ini Ya Ini Ini Mungkin Ya Kemudian Di Zoom Ya Zoom Salah Zoom Ya Seperti Air Sebaga Sebaga Air 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 Kan Gak Ada Ujung Ini Ujung Ujung Itu Gak Ada Berarti Kita Tambah Ininya Ya Ya Ini Nah Kira-kira Begini Mungkin Baru Kita Buat Noise Ya Ini Saya Matikan 8 Faces Nah Ini Kemudian Kita Beri Noise Kita Coba Noise Ya Ini Seperti Ini Coba Kita Animasikan Ya Ini Faces Faces Kan Sudah Ada Faces Ya Kita Buat Berapa Ini 11 11 Misalnya Nah Ini Bisa Jadi Air Supaya Kelihatan Air Ini Harusnya Diberi Difusenya Biru Tapi Untuk Sementara Tidak Saya Pakai Difusenya Untuk Mempelajari Ininya Jawa Mode Modifier Itu Seperti Ini Kalau Kurang Kuat Ombaknya Ini Ditambahkan 2 2 Ini Kan Kelihatan Di Tampilan Sana Ya Terus Ada Juga Ini Frekuensi Bagaimana Kalau 0,1 Frekuensi Ombaknya Kalau Kurang Banyak Sepertinya Pakai Ini Kekuatan Ini Fraktal Ini Agak Kasar Gitu Ya Oke Mungkin Ombak Ombak Di Lautan Sana Terserah Ini Nanti Yang Pas Yang Angkanya Angka Modifier Yang Penting Kita Sudah Mempelajari Apa Kegunaan Dari Modifier Noise Ini Penting Untuk Kegiatan Membuat Animasi Kita Supaya Lebih Ya Bervariasi Kali ini Kita Akan Membuat Modifier Slice Terutama Ya Intinya Itu Membuat Demonstrasi Sebuah Mesin Cara Kerja Mesin Memperlihatkan Cara Kerja Mesin Ya Kemudian Kalau Di Arsitektur Itu Bisa Untuk Memperlihatkan Ruangan Atau Seperti Work Truth Ya Atau Panduan Suatu Ruang Nah Tapi Ini Kita Di Latihan Kari Ini Tidak Di Objek Yang Komplek Dulu Kita Buat Yang Sederhana Misalnya Kita Buat Cara Kerja Atau Ini Aja Misalnya Memperlihatkan Bagian Bagian Dari Shock Breaker Misalnya Seperti Ini Pakai Dynamic Object Ya Kan Ada Pilihannya Dynamic Object Itu Ya Demper Sama Spring Saya Pilih Yang Spring Tapi Ini Kurang Ya Ini Ukurannya Terserah Saja Yang Penting Kita Menggunakan Slice Itu Yang Penting Ya Jadi Apa Apa Saja Ini Yang Di Parameter Spring Ya Turn Yang Putaran Ini Ya Ini Putarannya Kemudian Ketinggian Ya Ketinggian Ya Ini Spinner Putarnya Di Apa Namanya Di Click Entrack Saja Ini Ya Putarannya Ditambah Mungkin Ya Ukurannya Tidak masalah Ya Yang penting Kita Nanti Bisa Mendemonstrasikan Nah Kemudian Ini Apalagi Ini Komponen Misalnya Di Dalamnya Ada Misalnya Silinder Ya Mungkin Ya Silinder Seperti Ini Ini Juga Namanya Demonstrasi Aja Ini Ukurannya Saya Ngarang Dulu Ya Ini Misalnya Lokasinya Di Ini Misalnya Terlalu Tinggi Seperti Ini Terus Kan ada Pembungkusnya Ya Ini Kalau Untuk Supaya Di Tengah Ini Seperti Ada Align Align Ini Align Dengan Ini Ya Jadi Di Tengah Kemudian Ya Kita Buat Bungkusnya Bungkusnya Kita Pakai Tube Ya Tube Tube Tentu Diluar Ya Diluar Kemudian Sebesar Ini Saya Misalnya Ya Dan Menutupi Ini Ini Karena Mouse Tidak Sampai Atas Saya Pakai Modifier Aja Ya Ketinggian Ya Seperti Itu Jadi Ini Ya Nah Kita Mau Mendemonstrasikan Apa Yang Ada Atau Di Bagian Bagian Sebuah Shockbreaker Misalnya Nah Ini Kita Buat Nanti Animasi Ya Ini Kita Pilih Slice 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 Nah Ini Kita Buat Potongannya Kita Masuk Ke Sub Objeknya Gizmo Ya Kita Lihat Disini Kan Agak Datar Maksudnya Kurang Begitu Apa Namanya Menarik Saya Buat Agak Miring Begini Agak Gini Supaya Jadi Potongannya Memperlihatkan Agak Dramatis Gitu Kemudian Saya Zoom Yang Di Bagian Atas Ini Kurang Besar Saya Perbesar Segini Pemotong Lebih Besar Tidak Masalah Kemudian Coba Kita Slice Ini Coba Remove Bottom Ini Bawahnya Sudah Hilang Ini Kita Tinggal Animasikan Saya Gerakan Ya 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 Seperti Ini Misalnya Kalau Anda Lihat Di Discovery Untuk Mendemonstrasikan Sesuatu Misalnya Oke Mari kita Demonstrasikan Dengan Cara Dianimasikan Tutup Pakai Auto Key Kemudian Nanti Slice Ini Kita Pindah Ya Misalnya Di 80 Misalnya Ya Nah Seperti Ini Oke Saya Matikan Kemudian Kita Apply Ya Ya Baik Silahkan Anda Ber Kreasi Ya Dan Mengeksplorasi Parameter Parameternya Ini adalah Slice Ya Baik Untuk Selanjutnya Silahkan Dicoba Kalau ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Via Online Selamat Belajar